Halo viewers, pada video kali ini kita akan nge-vlog di Gias atau kepanjangannya Gaikindo Indonesian International Auto Show Langsung saja kita pergi Tahun kemarin Gias diadakan di Hotel Four Point Makassar Sekarang di tahun 2018, Gias diadakan di Triple C Makassar atau Celebes Convention Center Ada sedikit peningkatan di tahun ini karena sekarang diadakan di tempat yang cukup memadai Tiket pembayaran untuk masuk ke event ini sebesar 10.000 rupiah Oh, harga tiketnya sama dengan tahun kemarin Masuk ke dalam event Gias Hmm, sepertinya pertama kita liput di bagian luar event ini Bagian luar event dipamerkan motor kontes Gias Makassar Di outdoor terdapat mobil kontes Gias Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teteteteteeteeteeteeteeteeteeteete Father yool 적ertinya ada indorizer yang masuk? Macam master of papan tulis Master of chambers Master of downforce Tapi mobil ini Why gitu Dan pertanyaan kami kenapa Mobil macam ini bisa masuk ke dalam kontes Ini Tongkol Puas tongkol Oke cukup sebelum owner mobil ini Nge-hit kami Kita langsung masuk ke event gias Tapi sebelum anda melanjutkan video ini Silahkan subscribe channel kami Dan share video ini ke sosmed-sosmed anda Atau sekalian ke seluruh galaksi Perlu anda ketahui bahwa kami tidak dibayar Untuk membuat video ini Dan kami sama sekali tidak terafliasi Dengan apapun yang terlihat di dalam video ini Jadi silahkan subscribe channel kami Untuk tetap mensupport kami di Youtube Hal pertama yang kami wajib lakukan Saat masuk ke event macam ini Adalah menyapa penjaganya Wow Oke sekarang kita fokus Terus ke mobilnya Boot pertama yang menyapa kami adalah Honda Honda mempunyai dua boot di event ini Yaitu boot motor dan mobil Dit motor high-lagnya adalah Honda CB500X Ini harganya 150 juta Bisa beli Agia Dan modelnya Gagak sekali Untuk mobil Bukan Civic Turbo Tapi Honda Brio RS Dan HXRV Special Edition Kata SPG nya Perbedaan versi yang standar Cuman di bagian lampu Velek Dan belakangnya Agak sedikit menonjol gitu Dibandingkan yang standar Kata SPG nya Kemudian di depan boot Honda Ada Mitsubishi Motors High-lag nya adalah Bukan Triton Tapi Ini Expander Yang akan menjadi saingan terberat Avanza di tahun ini Dulu kami pernah coba Mobil ini rasanya Lebih baik lah Dari Avanza Dan Pajero Sport Limited Edition Ada Limited nya Karena ini Beraudio kan Rock 4 Wow Ini audionya Pasti nampul habis Selanjutnya Boot Suzuki Yang menjadi High-lag Suzuki Adalah Baleno Ngomong-ngomong Baleno ganti Velek Keren juga Dengan list merah itu Dan Ignis Turbo Hmm Salah Hanya Suzuki Ignis Kami sangat suka melihat Desain mobil ini Dari depan Mewah dilihat Untuk bagian samping Boleh lah Dan bagian belakang Hmm Tidak terlalu jelek lah Suzuki juga memamerkan S-Cross Fast Lift Ini grill R3 Pasti Suzuki Salah desain Dilihat secara langsung Hmm Kami ingin katakan Hmm Eee Eee Ya begitulah Selanjutnya Kita lihat pendatang baru Dari Cina Yang akan menjadi Saingan Woolink Motors Yaitu D-VSK Dilihat secara langsung Mobil ini cukup Bagus Dari desain Interior Dan Eksterior Yang kami naik ini adalah Glory 580 Kata channel sebelah ini Headdressnya kurang nyaman Tapi menurut kami ini Pas menahan kepala kami Malahan Enak gitu Lanjut ke Daihatsu Sahabatku High click Daihatsu Di event ini adalah All new Terios Tidak usah dibahas Karena mobil ini sudah banyak yang review Dan di belakangnya ada Sigra Kita skip saja bagian ini Karena sudah terlalu banyak reviewnya Dan itu Apa lagi namanya Aila Ya Aila Itu sudah banyak juga yang review Lanjut ke boot berikutnya Yaitu Mazda Ini kenapa boot Mazda Kurang ramai gitu Apa yang salah dengan brand ini Padahal Mazda Menurut kami ya Mazda itu Mobil Jepang Rasa Eropa Coba perhatikan Mazda CX-5 Mana ada mobil Jepang Yang memberikan fitur Berlimpah Macam Mazda Dan saat kami Membuka pintu CX-5 Kami kaget Ini pintunya Berat sekali Apa Besinya memang Tebal gitu Saat melihat interior Mazda Kami lupa Kalau mobil yang kami naik ini Adalah mobil Jepang Dan kami berterima kasih kepada Mazda telah menginjinkan kami Untuk melakukan test drive Mazda 2 Di event ini It's ini bukan sponsor ya Kami ngomong apa adanya Impresi pertama kami Menaiki Mazda 2 Suspensinya terasa sporty Sporty bukan berarti Enak Tapi keras Tapi kerasnya soft Beda jauh lah Dengan jaris generasi kedua Yang terasa sedikit Bukan sedikit Terlalu menguncam perut kami Kalau dipinjamkan 3 hari Mungkin kami Bisa bercerita banyak Tentang mobil ini Hmm Mazda Mazda Pinjamkan Secara overall Mazda sangat Memanjakan kami Baik fitur Interior Maupun eksterior Mazda cukup Keren lah Tapi kenapa bootnya Di Makassar Kurang rame ya Lanjut di sebelah Boot Mazda Ada Wooling Motors Yang sedang Test-test pasar Mobil listrik 3 pintu Dan 2 penumpang Interiornya cukup oke Tapi itu kenapa Pedalnya semacam Indikator baterai Positif dan negatif Apa perlu Sepatu khusus Untuk menginjak Pedal-pedal tersebut Dan ini Bagasinya terlihat Sempit sekali Di mata kami Dan di depan Boot Wooling Ada Nissan GTR Wow Ini salah satu Mobil impian kami Dan pengunjung Boleh naik Ke atas Sini Terima kasih Gias Terima kasih Terima kasih Banyak Gias telah Mempertemukan kami Di event ini Rasanya kami Ingin Sujud Di depan Mobil ini Sorry Itu terlalu lebay Ngomong-ngomong Siapa Owner Nissan GTR Di Makassar Bolehkah kami Ngegas mobil ini Jika Anda melihat Video ini Email saja kami Email kami Ada di deskripsi Video ini Nissan GTR Nissan GTR Nissan GTR Kami betul-betul Excited Dengan Nissan GTR Wow Ini Tentang Saya ketawa Saya ketawa-ketawa Sendiri melihat Mobil ini Luar biasa GTR Tentang Tentang Jika Anda Dari tadi Menunggu video Boot Toyota Ini dia Bootnya Tanpa ada Mobil Gadis cantik Dan lain-lain Malas kami Melihat Boot ini Toyota Tak cuma pasang Brosur Dan promo Cashback Mobilnya Pasti Sudah laku Keras Di event Ini Mungkin Toyota Yang menjadi Penjualan Nomor 1 Di event Ini Tanpa Memerkan Mobil Sama Sekali Yaiyalah Brand Mobil Nomor 1 Di Indonesia Dan Untuk Mobil Lainnya Ini Dia Videonya Ya Tadi kami Sudah Keliling-keliling Di dalam Dan Untuk Acara Gias Tahun Ini Lumayan Ramai Karena Diadakan Di tempat Yang Cukup Luas Kami Pulang Dengan Membawa Cukup Banyak Brosur Ini Kami Membawa Pulang Cukup Banyak Brosur Overall Event Gias Tahun Ini Cukup Memuaskan Hati Kami Apalagi Ada Nissan GTR Oh Yeah Dan Beberapa Sportcard Lainnya Kami Bayar 10.000 Naik Nissan GTR Dan Lihat-lihat Mobil Ya Boleh Tidak Masalah Kalau Boleh Kasih Masukan Di Event Tahun Depan Harga Tiketnya Dinaikkan Sedikit Tapi Mobil Sportcard Dibanyakin Karena Selain Test Drive Dan Dapat Cashback Di Event Ini Kami Juga Suka Lihat Sportcard Dan Bagi Anda Yang Ingin Datang Ke Event Tahun Depan Silahkan Ikuti Instagram Gias Makassar Atau Nanti Kami Selipkan Link Di Deskripsi Video Terima Kasih Telah Menonton Tonton Kita Dapat Pihak Nah Ini Sonton Yang Sangat Menarik Terima kasih telah menonton